. Menurut sumber Israel, bulan Juni 2024 telah menjadi bulan berdarah dan tersulit bagi pasukan Israel, IDF. Dilaporkan banyak tentara Zionis yang tewas di jalur Gaza, Palestina, namun jumlahnya disebut-sebut dirahasiakan oleh pihak Israel. Israel tidak mengungkapkan jumlah sebenarnya kerugiannya di ladang militer, baik di garis depan Gaza maupun di perbatasan Lebanon. Di sisi lain upaya Israel untuk merahasiakan jumlah korban seringkali digagalkan oleh video yang dirilis oleh kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon, mengutip Palestine Chronicle. Brigade Al-Qasam misalnya yang menunjukkan tank-tank Israel di ledakan, IDF tertembak, dan helikopter militer Zionis membawa korban tewas dan terluka ke rumah sakit di Israel. Sumber dari Israel menyebutkan bulan Juni 2024 telah menjadi bulan yang sulit bagi militer Israel, terutama karena mereka sebelumnya mengklaim bahwa mereka siap untuk melanjutkan ke fase lain dalam perjuangannya melawan perlawanan Palestina dan Arab. Diketahui dalam kejadian tersebut, dua tentara tewas akibat ledakan alat peledak di sebuah tank di jalur Gaza Tengah, dan seorang tentara tewas akibat luka yang dideritanya dalam pemboman sebuah bangunan jebakan di Rafah pada 10 Juni. Terima kasih telah menonton!